Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Anambah, pemirsa pelestari burung Indonesia PBI Kediri menggelar lomba burung berkicau Piala Kerajaan Kediri di Taman Tirta Yoso minggu pagi. Selain ajang silaturahmi, perlombaan ini bertujuan untuk melestarikan burung endemik di Indonesia serta pemulihan ekonomi. Di tengah pandemi, kegiatan ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Festival dan lomba burung berkicau kembali bergeliat setelah lama terhenti akibat pandemi COVID-19. Memperebutkan Piala Kerajaan Kediri, ratusan pecinta burung dari pelosok Nusantara hadir di Taman Tirta Yoso, Kota Kediri minggu pagi. Selain sebagai ajang silaturahmi antar peternak buruk, perlombaan ini bertujuan untuk melestarikan burung endemik di Indonesia. Sekaligus pemulihan ekonomi bagi warga di Kota Kediri. Ketua Pelestari Burung Indonesia PBI Kediri Erik Langgeng mengatakan, dalam perlombaan tersebut, Panitia menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tujuannya agar tidak terjadi penyebaran COVID-19. Bahkan, Dinas Kesehatan Kota Kediri hadir di lokasi untuk melakukan rapid test terhadap para peserta. Di sejumlah titik menurut Erik, Panitia memberikan masker, tempat cuci tangan, dan hand sanitizer. Papan himbawan juga tersebar merata. Pembawa acara pun tak henti-hentinya mengingatkan peserta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Kita mematuhi protokol kesehatan yang kita siapkan di titik-titik yang berupa pembagian masker, cuci tangan, dan desinfektan, hand sanitizer. Kita sudah berusaha menyiapkan semaksimal mungkin, Bapak. Dan kita juga menugaskan beberapa personil, lumayan banyak, untuk memecah kerumunan. Akan tidak terjadi kerumunan. Ada pun jenis-jenis burung yang diperlombakan dalam ajang kali ini, antara lain murai batu, cucak hijau, cendet, dan kajar. Semua burung tersebut menggunakan ring peternak. Tujuannya tak lain adalah bentuk apresiasi kepada para peternak serta program pelestari yang spesies burung asli Indonesia yang terancam punah. Sementara itu, sejumlah kelas yang dilombakan oleh panitia adalah kelas Raja Kediri yang melombakan burung murai batu ring dengan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Kelas Jaya Warsa dengan hadiah 10 juta dan kelas Joyoboyo dengan hadiah 10 juta serta kelas Sekartaji, kelas Lembu Suro, dan kelas Bintang PBI. Dari Kediri, Yanwardedi, KSTV